Hai Sobat Info Karakter film Indonesia ini berpengaruh penting pada jalan cerita. Namun sampai film berakhir, kita memang tidak pernah tahu nama asli mereka. Penamaan karakter dalam sebuah film memang cukup penting. Dari nama penonton, akan mengenali si karakter. Walau bukan sesuatu yang begitu dipikirkan oleh penulis skenario, penamaan karakter memang tetap penting. Namun ada beberapa film Indonesia yang memilih untuk tidak menunjukkan nama asli karakternya. Padahal karakter tersebut punya peran penting dalam film bahkan jadi ikon dari film tersebut. Nah berikut ini adalah beberapa karakter terkenal dalam film Indonesia yang tidak pernah kita tahu nama aslinya. So kalau kamu penasaran, yuk langsung aja simak pembahasannya di Info Gila kali ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa ya untuk klik tombol like, subscribe, dan juga lonceng notifikasinya agar kamu selalu update video-video terbaru dari kami. Simak pembahasannya sampai akhir. Yang pertama ada Bossman dari My Stupid Boss. Semua orang akan bersepakat jika karakter yang satu ini memang begitu menyebalkan, bukan? Seorang boss yang mungkin tidak pernah diharapkan muncul di kantor setiap orang, dia adalah Bossman. Atasan dari Diana, Mr. Go, Nora Sikin, dan juga Azhari. Karakter Bossman ini setiap hari selalu membuat karyawannya naik darah atas tingkah polahnya yang di luar nalar. Uniknya, dari film pertama hingga sekuelnya, kita tidak pernah tahu siapa nama asli dari karakter Bossman. Kita hanya memanggil dia dengan sebutan Boss tanpa pernah mengenal siapa dia yang sebenarnya. Karakter Bossman bisa menjadi ikonis karena akting brilian dari Reza Rahantian. Yang kedua ada Abah dan Ma dari film Keluarga Cumara. Sejak sinetron yang booming di akhir tahun 1990-an sampai dengan filmnya yang tembus jutaan penonton, kita sebagai penikmat Keluarga Cumara tidak pernah tahu siapa nama asli Abah dan juga Ma. Kita hanya mengenal mereka dengan sebutan Abah dan Ma alias orang tua Uis dan Ara. Karakter ini memang begitu ikonis sampai saat ini. Dulu, karakter Abah dan Ma diperankan oleh Ardi Kurdi dan Lia Waroka. Kini karakter tersebut dimainkan oleh Ringo Agus Rahman dan juga Nirina Zubir. Yang ketiga ada The Assassins. Kehadiran Cecep Arief Rahman dalam film The Raid 2 Berandal memang menambah bumbu tegang film aksi Indonesia yang masyur di luar negeri itu. Cecep tak kalah beringas dari Yayan Ruhian yang tampil mengagumkan di film pertama The Raid yang rilis pada tahun 2011. Namun tak seperti Yayan Ruhian yang diberi karakter Matt Duck, Cecep Arief Rahman hanya diberi gelar The Assassins dalam film sequel The Raid ini. Padahal, dia adalah musuh paling berat yang dihadapi Rama. Adegan berantemnya dengan Rama jadi puncak adegan film The Raid 2. Namun sampai karakter The Assassins terbunuh, kita tidak pernah tahu nama asli dari dia yang sebenarnya. Keempat adalah Petinju dari film Kucumbu Tubuh Indahku Kucumbu Tubuh Indahku menjadi film Indonesia yang mungkin akan selalu dikenang oleh Randy Pangalila. Di film ini, dia diberi karakter yang cukup penting dalam perjalanan cerita. Randy berperan sebagai seorang petinju yang gagah dan menjadi sosok yang akhirnya dikagumi oleh Juno. Tentu karakter petinju ini memang penting dalam film karena akhirnya kita tahu sisi lain dari karakter Juno. Namun penonton tak pernah tahu siapa nama asli petinju tersebut. Sampai filmnya berakhir dan kredit titel muncul. Randy Pangalila hanya diperkenalkan sebagai petinju. Yang kelima adalah pesulap dari film 27 Steps of May. 27 Steps of May berhasil memberi warna baru di perfilman Indonesia. Karena kisah yang unik dan penuh dengan trauma masa lalu, di film ini ada satu karakter yang cukup unik dan berpengaruh pada jalan cerita. Karakter itu adalah pesulap. Pesulap yang diperankan oleh Aryo Bayu ini mampu mengubah hidup May. Namun sampai filmnya selesai, pesulap yang porsi adegannya cukup banyak ini ternyata tak pernah kita kenal lebih jauh. Kita hanya tahu bahwa dia adalah seorang pesulap. Nah, kira-kira nih guys, selain dari beberapa karakter tadi, kamu tahu tidak ada karakter lain yang dalam film Indonesia, di mana sosoknya cukup berpengaruh dalam film, tetapi kita tidak pernah tahu nama aslinya. So, kalau kamu tahu, jangan lupa untuk komen di kolom komentar, like juga share ke teman dan keluargamu, agar bersama kita menambah huasan dengan berbagai informasi bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye!